Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar rekan-rekan? Apakah kondisi saat ini baik? Saya doakan semoga sehat semua dan selalu dilancarkan rejekinya, kerjaannya Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk melihat video ini Jadi di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang fuel system yang ada di pesawat Boeing 737 Next Generation Jadi di pesawat Boeing ini untuk fuel system pertama kita akan menjelaskan secara general Kita harus mengenal dari mulai tankingnya tempat penyimpanan si fuelnya dan kemudian fungsinya untuk penempatan fuelnya itu berada di wing Jadi dia ada dua main tank main tank satu sebelah kiri main tank dua sebelah kanan kemudian ada center tank Nah selain main tank dan center tank dilengkapi juga dua source tank jadi source tank ini yang ujung ini source tank kecil dia digunakan sebagai akses buat ventilasi juga sekaligus safety apabila ketika kita mengisi bahan bakar dan dia overfill atau melewati dari batasan maksimum si tank maka fuel akan masuk ke source tank kalau misalkan fuelnya masih belum melebihi batas source tank ketika pesawat itu terbang fuelnya akan masuk kembali ke main tank apabila di main tank sudah berkurang dia akan masuk secara otomatis melalui check valve tapi kalau emang dia berlebih main tanknya penuh terus berlebih masuk source tank dan ternyata melebihi juga kapasitas source tank maka dia akan overfill jadi akan banjir disini kalau misalkan dia overfill kemudian yang harus kita ketahui lagi ada indikasi indikasi di kokpit nah kalau misalkan kita baca indikasi biasakan kita melihat skalanya disini di skalanya dituliskan dikali seribu berarti untuk yang sebelah kiri itu ada 3890 untuk yang sebelah kanan 3920 untuk yang center 10.890 dan total dari semuanya adalah 18.070 kilo karena dia bilangnya fuel quantity kilogram kali seribu kemudian ada juga fuel test panel ya jadi sekilas bahwa si fuel test panel ini dia pengetesan untuk baster pump center tank jadi ditujukan ketika si baster pump yang center tank sudah tidak sudah tidak bisa menghisap fuel sudah tidak bisa menghisap fuel dan dibuat secara pressurize maka low pressure light akan menyala dan apabila tidak ada action dari kokpit jadi dia tidak harusnya ketika low pressure menyala suite ini di off jadi asalnya on di off karena baster pump sudah tidak bisa menghisap atau sudah pressurize jadi kuantitinya pun sudah minim jadi tergantung pesawatnya ada yang kisaran 400 kilo kadangnya sudah nyala low pressure nya nah apabila tidak di off kan atau tidak disat secara segera ditakutkan akan terjadi ignition source karena pump itu panas ya apalagi ketika dia tidak bisa menghisap si fuel jadi dia kehilangan untuk self lubricate nya nah apabila itu panas dan di dalam center tank itu banyak uap yang bisa jadi bahan dari api maka dibuatlah sistem auto shut oleh boeing ya jadi kalau misalkan sekitar 7-15 second itu tidak ada action dan dia stay di low pressure maka itu akan otomatik shut baster pump nya ya dia untuk meminimize ignition source jadi itu salah satu improvement dari fuel tank safety agar tidak terjadi ledakan karena beberapa kejadian dalam histori fuel tank safety itu terjadi ledakan ketika center tank nya kosong dan baster pump nya menyala ya jadi sangat bahaya jadi yang bahaya itu bukan misalkan fuel nya tapi yang lebih bahaya itu uap dari si fuel nya ketika dia ketemu ignition source aja sedikit baik itu dari contoh yang tadi baster pump ataupun dari chaving kabel atau dari temperature itu bisa terjadi ledakan kemudian yang tak kalah pentingnya adalah panel fuel yang ada di P5 atau overhead ya jadi untuk yang ini ini untuk engine ini engine ini adalah fuel temperature ya yang sensor nya cuma satu ngambil dari sebelah kiri nah ini filter yang ke engine ya jadi kalau misalkan filter bypass nya menyala berarti ada apa sumbatan atau clogging di filter yang mau masuk ke engine nah ini ada 6 suite yang yang menyatakan bahwa ada 6 baster pump di setiap tanky ya ini ada 2 2 2 di setiap tanky itu memiliki 2 baster pump ratingnya ada yang berbeda jadi si main pump itu dia lebih kecil daripada center tank pump jadi ketika si main pump nya itu dinyalain ya ketika suite nya di on ketika semua suite di on source utamanya selama si center tank masih bisa menghisap atau bisa mensaksin dan membuat personalized fuel center tank akan habis duluan jadi di desainnya emang output presser nya lebih besar yang center tank dan dalam bentuk fisik pun center tank bass pump itu lebih besar daripada yang main tank bass pump selain baster pump dia ada indikasi low press indikasi low press ini menyala ketika presser nya di bawah yang sudah ditentukan ya khusus untuk yang center tank dia low press nya akan menyala ketika suite nya di on ketika suite nya di on dan low press jadi kalau suite nya di off dia mati tapi kalau untuk menteng untuk menteng dia di off low press nyala ketika di on terus terjadi low press dia akan menyala juga jadi bedanya itu aja dan yang perlu ditekankan disini ada cross-speed fall up ketika ada cross-speed fall up berarti ada yang dipisahkan antara manifold kiri dan manifold kanan jadi di beberapa sistem itu banyak sekali seperti cross-speed fall up ini kita lihat jalurnya ini sudah digambarkan juga oleh Boeing sudah dipikirkan secara matang jadi untuk menteng satu menteng satu itu tergabung dengan baster pump center tank sebelah kiri yang yang mana si left manifold ini untuk menyuplai ke engine satu dan FU jadi si FU dia normalnya disupply dari menteng satu jadi dia ambil fuelnya dari menteng satu ketika tidak ada baster pump yang dinyalain tapi ketika baster pump di on atau dibuat energize tergantung kalau misalkan center tank bas pump di on maka FU akan disupply oleh si center tank baster pump sebelah kiri kemudian yang sebelah kanan yang sebelah kanan itu untuk engine dua dan refueling panel ya jadi kenapa dikoneksikan ke refueling panel jadi sebelum masuk refueling panel ada defueling ya jadi itu digunakan untuk defueling atau untuk transfer fuel ketika ada fuel unbalanced karena maintenance atau kita mau melaksanakan tes leak pada panel itu kita fuel sering ditransfer sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan yang ditetapkan oleh manual ya jadi diingatkan kembali untuk yang sebelah kiri itu adalah FU dan engine satu untuk sebelah kanan refueling panel dan engine 2 jadi setiap manifold itu punya 3 ya ini pun 3 jadi kalau misalkan kita menyalakan basal pump men tank 2 tapi crossfeed ditutup itu tidak akan sampai FU ya begitu pun ketika kita akan menyuplay menggunakan basal pump untuk starting engine 2 tapi crossfeed ditutup dan yang kita nyalakan adalah basal men tank 1 itu akan tertahan di crossfeed jadi kalau misalkan contoh kita start FU dia normal suction dari men tank 1 tapi agar memperpanjang umur FCU si fuel control unit maka kita akan bantu menggunakan basal pump misalkan contoh kita on yang basal pump off men tank 1 dia akan supply itu ke FU misalkan tapi lama-kelamaan kuantiti dari men tank 1 akan berkurang agar pesawat tetap seimbang kita mengganti pump dari men tank 2 nah men tank 2 ini harus membuka crossfeed palep ya selama crossfeed palepnya tidak dibuka maka yang akan terhisap meskipun suite ini di off dia saksan fit nya dari left manifold dari mentang 1 kalau misalkan ini sudah dibuka baru mentang 2 dia menyuplai ke FU ya karena yang lainnya mati bass pump nya hanya bass pump mentang 2 yang menyuplai nah kemudian disini yang harus tekankan juga posisi palep ketika ketika lampu ini menyala menyala berarti dia menyatakan kondisinya ketika valve open ini menyala berarti valve crossfeed sedang open ya ketika filter bypass ini menyala berarti filter sedang bypass tidak di filter ketika low pressure ini menyala sistem sedang low pressure tapi ketika lampunya mati berarti sistem sedang pressurize ya jadi contoh ketika valve open ini mati berarti valve nya close ketika filter bypass ini mati berarti filter sedang tidak di bypass atau kondisi normal ya saya harapkan mengeti ya jadi kita lanjut kemudian kita harus mengetahui dari si kuantitinya untuk di pesawat pesawat Indonesia itu kebanyakan menggunakan kilogram ya untuk menteng 1 itu 3.915 begitu pun menteng 2 center tank 13.000 total 20.000 dan setiap terbang itu tidak harus selalu dibuat full contoh dari batam ke jakarta itu rata-rata hanya diisi 11.000 ya misal 11.000 dan itu yang dibuat penuh pertama itu menteng terlebih dahulu ya ketika menteng penuh baru kita sisanya isi di center tank ya jadi dia untuk mengimangi jadi pesawat itu di bagian tengah itu sudah membawa kargo bawa penumpang kalau yang si wing tank tidak diisi duluan selain untuk menghindari dari unsballan atau ketidakseimbangan itu untuk mengimbangi juga berat dari fuslas ya jadi makanya si baster pump yang center tank itu dibuat lebih besar pressernya supaya yang center tank ini habis duluan ya jadi yang wing belakangan kalau misalkan wingnya habis duluan yang sisa center tank itu dia akan lebih stress jadi akan lebih stress di wingnya akan lebih besar ditambah lagi di wing ini harus tersisa fuel sebesar sekitar 760 kilo kira-kira untuk apa yaitu untuk cooling dari hidrolik sistem lanjut nah kemudian dari zaman dulu yang masih pesawatnya akses panelnya masih sedikit kita itu harus kayak menyelam jadi kita masuk dari panel ini kita inspect sebelahnya itu harus masuk ke dalam grillia tapi untuk sekarang setiap rip rip itu adalah suatu structure yang membentuk airfoil itu disediakan akses panel jadi banyak akses panelnya dari ujung ke ujung jadi dia lebih gampang untuk maintenance nah ini adalah untuk ventilasi kalau misalkan ini fail dia akan di relief dari sebelahnya nah ketika overfill juga dia akan keluarnya dari sini nah ini kemudian jadi kita untuk kali ini akan membahas lebih ke reviewing sistem jadi bagaimana kinerja reviewing jadi kita harus tahu sistemnya agar ketika terjadi fault agar ketika terjadi fault kita bisa mengetahuinya kita lihat disini ada apa saja ada float suite ya float suite ini yang ngecut out secara otomatis jadi dia ada nilai settingan ketika si fuelnya sudah tercapai misalkan untuk menteng 3900 maka dia akan otomatis ngecut meskipun posisi suite di on eh maaf meskipun posisi suite di open jadi ada tiga jadi kalau ada tulisan ada tiganya berarti itu dia ada tiga biji ya nah ini fueling stationnya di P15 penumpulan panelnya dia ada di sebelah kanan ya jadi dia di apa di sebelah kanan ini untuk menyuplai jadi si pertamina atau misalkan after dimasukkan ke receptacle nah itu fuel dari pertamina yang bertekanan itu dari receptacle nya itu masih standby tergantung kita mau open yang mana ya jadi ini secara manual ya nah terus disini pun ada test gauge jadi ketika power sudah nyala kita test gauge itu buat ngecek apakah si indikatornya bekerja sesuai apakah si lampu yang biru ini bekerja sesuai ataupun fuel door suite bypass jadi si panel ini panel yang disini itu akan menyala kalau misalkan si door terbuka dia dapat sensornya dari sini tapi kalau misalkan door dibuka dia masih belum nyala kita bisa di fuel door suite bypass jadi ini untuk memberikan ground ke sistem agar power bisa masuk ke reviewing panel nah sebelum lanjut kita lihat lagi jadi di sebelah sini ya ini kan ada yang flame arrestor namanya ada juga panel yang dekat winglet itu ada yang lubang di panelnya nah ini ya jadi dia buat membantu ventilasi juga nah ini floating suite ini lokasinya di dalam si fuel tank jadi ini meskipun tubing dalamnya ini ya kabel nah ini secara gembaran dasarnya jadi ada reviewing power control delay kalau misalkan dia sudah oke baru powernya dimasukkan ke reviewing panel si reviewing panel akan memberikan power ke reviewing set of valve yang ada 3 biji itu yang main tank sama center tank selama si float suite nya belum energize kalau float suite nya energize maka dia akan ngecut nah lebih detailnya ada di sini jadi ini skema juga yang sangat sering dijadikan tes pada saat tes amel atau assessment ataupun tes lainnya nah yang harus kita baca paling awal ini termasuk skema yang simple sangat ketika kita lihat skema ini yang harus awal fungsi dari sumber ya kita urut kita lihat viewing control ada 28V DC hot battery bus di sini hot battery bus di sini dia berfungsi untuk power ke viewing panel ya jadi dia untuk power ke sini dan juga dia untuk power menyalakan lampu jadi di panel itu ada lampu ketika dia sedang apa sedang live viewing ada dua lampu yang menerangi ya kemudian 28V DC hot battery bus ini juga dia digunakan sebagai indikasi lampu yang biru yang menyatakan valve open dan fueling valve nya jadi dia tugasnya lumayan banyak satu untuk viewing panel indikator kemudian untuk lampu ke panel nya kemudian untuk viewing valve open light dan untuk tank viewing valve jadi si valve yang ini dia bekerja secara fuel pressure ya tapi diatur oleh electrical jadi ketika electrical energy selenoit ketika ada fuel masuk dia akan membuat si valve tersebut open jadi bukan pure electric motor tapi fuel pressure electrical control jadi bisa dipahamin jadi 128 vdc hot battery bus ini dia untuk tank 1 fuel indicator karena ini contoh tank 1 kemudian untuk lampu ke panel lampu berwarna biru yang menyatakan tank valve tank open kemudian untuk selenoit yang ada di satu valve nya sendiri kemudian ada lagi power ya nah disini lumayan banyak nah disini ada 3 ya kita hitung 3 saja jadi ketika external power connect itu masuk ke bpcu bpcu akan mengubah melalui tr sehingga terjadi perubahan yang asalnya AC ke DC jadi disini tetap 28 volt DC ya nah DC yang ada disini yang dari 3 sumber ini itu untuk apa dia power untuk refueling power control relay ya jadi ketika si relay yang di P6 itu energize ya maka 28 DC hot battery bus akan bisa menyalakan lampu menyalakan indikator yang juga akan bisa menyalakan lampu indikasi dan si satu palet jadi dia tergantung dari power dan ground nya jadi asalkan si refueling power control relay energize maka power bisa masuk ke fueling panel setelah power kita jadi sekarang kita udah tau nih kita ada power yang buat ke refueling panel ada power yang buat ke refueling power control relay nah sekarang power nya sudah standby apa yang bisa menyebabkan si relay tersebut energize yang bisa membuat relay ini energize kita lihat jalurnya itu adalah dia butuh ground jadi disini ground nya masih belum terkonek jadi di fueling power control relay suite ini dia sensor yang tadi yang ada di door nya ketika door nya dibuka maka dia akan memberikan ground ketika dia dapat ground maka si relay akan energize ketika relay energize maka 28V DC dari hot battery bus akan masuk ke tank fueling indikator dan juga standby untuk menggerakkan palet tapi kalau misalkan si fueling power control suite dibuka panel tapi tidak memberikan ground dia bisa juga di bypass menggunakan fuel door suite bypass agar power bisa masuk ke sini ketika power masuk di sini kalau misalkan kita open kita switch select open karena power sudah standby disini kita switch switch select open maka power akan masuk ke valve yang ada di valve kemudian dia akan memberikan power juga sedikit untuk menyalakan lampu jadi si lampu ini dia kayak transistor jadi dia ada power ada ground tapi dia akan menyala setelah sedikit power lagi dia memberikan inputan jadi si lampu biru ini hanya indikasi bahwa si selenoid energize jadi bukan si valve nya open tapi selenoid yang ada di satu valve energize jadi ini bayangan kita lihat gambar selanjutnya nah sudah saya warnain jadi yang hijau ini adalah power untuk refilling panel yang berwarna amber ini itu adalah power AC yang biru muda itu sudah berubah menjadi DC nah si power dari DC masuk ke relay yang di P6 yang saya kotakin merah tapi dia masih belum mendapatkan ground ground bisa dapat dari mana saja bisa dari fueling power control suite ataupun dari fuel door suite bypass ya kita lihat nah ini ketika si fuel door suite kita bypass ya ketika di bypass maka si relay akan mendapatkan ground dari sini ya si relay mendapatkan ground ini energize ya power masuk ke indikator indikator nyala lampu menyala kemudian dia standby di sini di lampu indikator dia juga standby di suite valve ketika kita suite select open ya nanti dia power akan masuk ke selenoid sini ya kita lihat gambar selanjutnya nah gambar selanjutnya ketika normal kita buka ya jadi kalau yang ini itu ketika kita buka panel ini nya fail ya baru kita bypass dengan menselect suite ke atas nah ini kalau kita normal ini ketika normal ketika doarnya dibuka yang di P15 maka si relay yang disini dia akan energize mendapatkan ground dari sini setelah di energize power masuk ke indikator lampu menyala yang di panel lampu indikator standby power pun standby di suite ya terus disini juga ada test gauge jadi setelah power masuk ke indikator kita pengen test gauge test gauge ini yang jalur berwarna pink jadi dia kalau ada inputan ground ke test gauge maka dia akan indikator akan melakukan pengetesan nah ini test gauge test gauge dia memberikan ground dia mendapatkan inputan si tank satu fuel indikator maka si apa seven signal atau si lampu lampunya itu akan menyala yang ada di indikator untuk pengacetan takutnya tidak akurat nah ini ketika valve kita open ketika valve open itu belum tentu tank fueling valve itu terbuka jadi ada syaratnya juga syaratnya yaitu si floating suite masih not full kalau misalkan dia sudah menyatakan full mau suite kita open selenoid yang di tank satu fueling valve itu tidak akan energize jadi dia buat safety tapi meskipun ada safety nya kita tetap harus monitor jadi ketika kita select di open check power masuk satu ke selenoid yang di valve satu lagi dia ke indikator jadi ini kayak transistor jadi dia ada tegangan yang digunakan sebagai pengatur jadi ketika dia belum dapat input tegangan yang kedua dia lampu tidak akan menyala terus ketika kita mengisi sudah tercapai 3800 terus kita lupa 12 ke 3900 maka yang terjadi akan secara otomatis ketika floating fueling floating suite menyatakan full maka power yang keval akan de-energize yang menyebabkan fuel yang dari mobil tanker itu tidak masuk ke fuel tank tapi kalau ininya fail nanti yang akan terjadi adalah over fuel di source tank dan itu sangat lumayan fatal dan bisa menyebabkan delay atau bisa juga sebagai hajat paling segitu saja dari saya mohon masukannya apabila skema ini cukup membantu ataupun masih kurang paham saya mencoba sepelan-pelan mungkin jadi kita belajar dari skema-skema yang gampang-gampang dulu baru nanti kita coba di skema yang rumit jangan bosen-bosen meskipun durasinya lama saya harap ada sedikit atau banyaknya sesuatu yang bermanfaat yang bisa saya sampaikan jadi tujuan saya membuat youtube ini hanya untuk berbagi kesesama jadi saya tidak terlalu mengejar add-ons add-ons jadi si thumbnail pun dibuat sama dengan isinya jadi saya tidak klik bad saya juga kurang paham masalah yang gitu insya Allah penghasilan saya sudah dicukupkan support terus jangan lupa bagikan kepada kawan-kawan yang membutuhkan jadi kita bagi-bagi juga apabila rakan-rakan yang menonton ada sesuatu yang baru atau sesuatu yang disampaikan bisa di hubungi melalui kolom komentar ya nanti kita lanjut whatsapp ataupun instagram terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati